selamat menikmati 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 Laluarsanya atau baiknya tanggal penggunaannya kapan. Kemudian ada place of origin. Tempat asal pembuatannya. Kemudian special storage instruction. Cara penyimpanannya. Kemudian ada instruction for use. Cara pemakaiannya atau cara penggunaannya atau cara mengkonsumsinya. Kemudian ada name and address of the manufacturer or importer. Ada nama dan alamat apabila produk tersebut adalah produk dari luar. Importernya siapa? Perusahaan yang mengimpurnya siapa? Ini adalah contoh dari food label. Nah, ini contohnya ada soya milk atau susu Cadillac. Nah, di sini biasanya sudah ada expire dates-nya atau use by-nya tadi. Kemudian ini ada product name-nya. Nama produknya apa. Kemudian ingredients-nya yang biasanya ada di sini. Apa saja yang digunakan, bahan-bahan di dalamnya termasuk additifnya apa, bahan-bahan tambahannya. Komposisinya apa saja. Kemudian ada nutrition information panel. Nah, ini biasanya yang suka ada kalau di makanan minuman ya. Kalian suka lihat ada kalnya berapa, kalorinya berapa, proteinnya berapa, karbohidratnya berapa. Nah, ini kemudian ada usage instruction-nya. Kemudian ada manufacturer's detail. Nah, tadi itu nama dari importernya atau distributornya. Kemudian tadi ada net weight-nya. Ya, the minimum net quantity stated on the product label must be in absolute values and not express over range of values. Jadi, harus berat yang sebenarnya yang disebutkan tidak boleh berat dengan cangkangnya misalnya. Jadi, betul-betul berat dari komposisi produk yang kita konsumsi nantinya. Oke, ini juga masih contoh dari label-nya. Nah, hari ini untuk latihannya silahkan kalian make your own food or drink label in your notebook as the given example. Silahkan kalian buat sendiri label food atau makanan sesuai dengan catah yang sudah usaha berikan. You can create it by your own imagination. Boleh berkaryasi sebaik mungkin. Boleh lihat contohnya dari makanan yang ada di dapur kalian atau di kulkas kalian. Oke, selamat berkreasi. Alhamdulillah, soli soliha. Let's sum up the material for today. We have turned about the definition of food label. Ya, tadi apa definisi dari food label? Ada yang masih ingat? Food label adalah label yang memberikan informasi tentang makanan atau minuman yang akan kita konsumsi secara terperinci. Mulai dari ingredients-nya sampai dengan tadi apa? Importer-nya ya. The name of the manufacturer-nya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan tentang information that contained in the label. Ya, tadi apa saja yang harus terdapat dalam label. Mulai dari namanya, the name of the product, kemudian how to use, how to keep it, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara menyimpannya, dan lain sebagainya. Oke, try to comprehend the material. If you have any questions, feel free to ask ya. Kalau punya pertanyaan, silakan tanyakan nanti di kolom diskusi. Oke, that's all for today. See you on the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.